Halo Wanderer, bertemu lagi di channel Happy Live Di video kali ini Bang Happy akan memberikan sedikit tutorial Tentang game Tower of Patas ya guys Agar kalian nanti tidak bingung saat rilis global ya guys Harus ngapain ini game macam apa Nah Bang Happy bakal jelasin di video ini Jangan kemana-mana Langsung saja kita ke videonya, let's go Oke guys, untuk yang pertama Bang Happy bakal menjelaskan Sistematis gameplaynya ya guys ya Kalau misalkan kalian petran Genshin Impact Pasti sudah pada tau ya guys Genshin Impact itu bisa switch 4 karakter Dan bisa beda-beda senjata Nah untuk di Tower of Patas ini Diam hanya menggunakan 1 karakter Dan bisa menggunakan 3 weapon atau 3 senjata guys Ini bisa diganti-ganti Jadi kalau kalian saat bertarung Bisa diganti-ganti senjatanya guys Jadi gitu guys Jadi misalkan ini senjata ada ultinya Kita pindah ke senjata lain bakal Ganti ya guys ya Nah itu untuk tutorial yang pertama Jadi kalian jangan kebingungan kok ini banyak senjata Ini gimana mainnya Nah itu jadi 1 karakter menggunakan 3 senjata ya guys Itu untuk tutorial yang pertama Oke guys, untuk tutorial yang kedua Kalian itu kan mempunyai 3 senjata nih Kalau kalian pengen mempunyai senjata yang bagus Kalian itu harus gacha di banner ini guys Di banner Standar dan banner limited Nah kalau kalian pengen dapet senjata-senjata SSR Atau bintang 5 Kalian bisa gacha di banner ini Untuk banner standarnya Ini untuk Senjata-senjatanya ada pistol Ada dual blade Ada char blade Ada bow Ada grid sword Di sini ada guys Semuanya guys Nah setiap karakter mempunyai 1 senjata guys Jadi kalau kalian pengen si Merrill Jadi kalian harus dapet Merrillnya Otomatis senjatanya juga pasti dapet guys Jadi gitu Udah sepaket ini Untuk weaponnya Jadi gak ada Gak terpisah Misalkan kalian pengen Merrill Gacha di banner Melir Enggak Jadi Kalian gacha di banner standar ini Otomatis dapet Merrill dan senjatanya Jadi gitu guys Aman Jadi kalian itu gak usah gacha di banner weapon Gak usah gacha di banner karakter Jadi kalian dalam 1 banner udah dapet 1 paket Senjata Dan weaponnya Nah terus ada Weapon limited ya guys Atau karakter limited juga Nah disini karakter limited ini Biasanya skillnya ya guys ya Lebih GG ya guys ya Jadi kalian itu harus nabung bola Yang warna merah ini Untuk gacha di banner ini Di banner limited Nah kalian itu bisa gacha pake ini juga nih Black crystal Atau Primojem lah Kalau ada di Genshin Impact Namanya ini Primojem Terus ini Interwind Path lah Kasarnya seperti itu guys Jadi kalau kalian pengen dapet senjata si Lira ini Kalian gak gacha di banner Lira Terus kalian bakal dapet senjatanya yang ini guys Jadi udah pasti Sepaket Nah itu untuk penjelasan dari Senjata guys Semoga kalian bisa mengerti Oke guys Kita bakal menjelaskan tentang weapon Ini penting banget ya guys Di game Torong Patasi Jadi kalian harus paham tentang weapon ini Nah disini kalian bisa dapet weapon yang tadi itu Tiga kan Satu karakter bisa pake tiga weapon Nah kalian itu bisa gacha di banner-banner ini guys Dua banner ini Banner event Dan banner standar ya guys ya Nah untuk banner standar Di dalamnya ini ada beberapa SSR Ada Merrill Ada Shamir Ada King Dan yang lain ya guys Untuk SSR nya Nah Kalau kalian misalkan ya guys Gacha nih Di banner standar Terus dapet si King Otomatis kalian itu Dapet senjatanya si King guys Jadi gitu Kalau untuk di Game Torong Patasi Jadi kalau kalian Gacha Di banner standar Terus dapet King Otomatis kalian dapet Weapon nya Jadi langsung sepaket Kalau di game lain itu Kalau gacha hero nya Gacha hero nya Gacha weapon nya Gacha weapon nya Kalau disini enggak Kalau kalian gacha hero nya Otomatis dapet Weapon nya guys Soalnya yang kita cari itu Weapon nya guys sebenarnya Bukan hero nya guys Soalnya kan kita Punya satu karakter Bisa ganti-ganti Bebas itu Terus bisa pake Tiga weapon Nah kalau kalian dapet Weapon SSR Misalkan Kalian udah punya si Merrill Nah kalian pake karakter Merrill Terus kalian pengen Senjatanya SSR semua Misalkan Kalian tinggal dapetin Gacha Dapetin King Dapetin si Shamir Atau dapetin si Zero Nah kalian itu bisa Dapet Bisa pake tiga senjata itu Pake satu karakter saja Misalkan Merrill Pake senjata King Pake senjata Dianya sendiri Pake senjata Karakter lain Nah itu bisa Gitu guys Untuk sistem dari Weapon nya Semoga kalian bisa Mengerti Nah udah ini Bakal saya jelasin Sistem gacha Sedikit-sedikit guys Oke guys Disini saya bakal Menjelaskan Sistem gacha Dari bannernya Semoga kalian Bisa paham nih Ini agak Free to play Friendly Kalo menurut saya Guys ya Saya bakal Jelasin dari Banner standar dulu Nah untuk Banner standar ini Ada 1-80 Kalian bisa Dapet Peluang Untuk Dapet SSR Nah Kalo Garantinnya itu Di 80 Nah jadi Kalo kalian Udah mencapai PT 80 Udah pasti Dapet 1 SSR Udah Guarantin itu Nah Misalkan Kalian gacha Udah 20 kali Pull Dan kalian Dapet 2 Atau 3 SSR Di 20 kali Pull Atau 1 PT nya itu Tidak akan Kereset Jadi kalian Tetep aja Di 20 ini Meskipun Kalian udah Dapet Bintang 5 nya Atau SSR nya Nah kalo kalian Dapet lagi Di PT 60 Atau 70 SSR lagi PT nya itu Tetep Dan tidak Tereset Terus Kalian Gacha lagi Sampai 80 PT nya Atau Poinnya ini Sampai 80 Kalian itu Bakal dapet Lagi SSR nya Jadi gitu Jadi kalo Kalian dapet SSR Di PT rendah Itu Koki Banget Terus Kalo Apes Banget Kalian Bakal Cuman Dapet Satu Di PT 80 Nah itu Untuk Sistem Gacha nya Sedikit Gambaran Nah kalo Kalian Nanti Gacha nya Itu Bakal Dapet Ini Namanya Kristal Apa Ini Lupa Lagi Pokoknya Kalian Dapet Kristal Dan Kalian Itu Bisa Beli Duplikat Nah Kalo Kalian Dapet Hero nya Kalian Itu Bisa Dapet Duplikat nya Disini Bisa Beli Ini Dapetnya Dari Gacha Ampas Kalian Bisa Beli Disini Duplikat nya Duplikat nya Itu Bisa Bisa Beli Sampai Maksimal 5 Duplikat Kalo Kita Punya 5 Duplikat Skill Skill nya Itu Bakal Ke Unlock Kalo Di Genshin Impact Itu Konstelasinya Ibaratnya Itu Bakal Ke Unlock Untuk Skill Skill nya Jadi Kalo Kalian Makin Banyak Duplikat Makin Sakit Juga Guys Hero nya Makin Kuat Ibaratnya Seperti Itu Kita Bakal Berarih Ke Banner Event Nah Banner Event Ini Cukup Menarik Juga Guys Kalo Menurut Saya Ini App to Pre-friendly Untuk Banner Event Disini Itu Biasa PT nya 1-80 Kalian Bisa Dapet Salah Satu SSR Udah Pasti Yang Di Rate Up 50% Terus SSR Lainnya Nah Kekurangannya Ini Tidak Ada Guaranti Kalau Di Genshin Itu Gak Ada Sistem Rate On Dan Rate Up Gak Ada Guys Disini Tapi Disini Ada Sistem Yang Berbeda Nah Kalo Kalian Udah Dapet Sili Di PT 20 Biasa PT nya Itu Tidak Akan Tereset Jadi Ingat Kalo Kalian Dapet SSR Di PT Sebelum 80 Kalian Itu PT Nggak Akan Kereset Tapi Tidak Ada Jaminan Untuk Dapetin Lira Nah Itu Untuk Kelebihan Dan Kekurangannya Tapi Kalo Kalian Sudah 160 Kali Pull Ini Dua Kali Puteraan 80 Dikali 2 160 Kalian Itu Bakal Dapet Kristal Yang Merah Kristal Yang Merah Ini Kalian Bisa Langsung Beli Si Liranya Kalo Kalian 160 Kagak Dapet Cuman Dapet SSR Lain Yang Ada Disini Misalkan Udah 180 Kalipul Cuman Dapet Merrill Sama Si King Gak Dapet Si Liranya Yang Ada Di Banner Nah Kalian Bisa Beli Disini Bisa Beli Si Liranya Disini Tapi Yang Jadi Masalah Kristal Ini Itu Gak Bisa Ditabung Untuk Banner Selanjutnya Jadi Kalo Kalian Pengen Lira Kalo Kalian Apes Banget Kalian Harus Punya 160 Kali Pull Untuk Dapetin Lira Nanti Jadi Tinggal Kalian Tinggal Beli Disini Tapi Kalo Banner Liranya Ilang Ini Itu Bakal Angus Dan Di Convert Ke Kristal Yang Ada Di Banner Standar Nah Itu Untuk Penjelasan Dari Banner Event Semoga Kalian Bisa Mengerti Kalau Ada Yang Ditanyakan Kalian Boleh Komen Di kolom Komentar Kita Bakal Lanjut Ke Guide Selanjutnya Oke Saya Bakal Menjelaskan Tentang Dua Banner Selanjutnya Yaitu Banner Metric Banner Metric Ini Kalo Di Genshin Itu Kalo Kalian Peteran Genshin Yaitu Banner Artifak Jadi Artifak Itu Bisa Gacha Disini Ada Artifak Bintang 5 Ada Artifak Bintang 4 Ibaratnya Gitu Kalo Kalian Gak Gacha Kalian Bisa Dapet Dari Open World Dari Quest Quest Dan Yang Lain Jadi Kalo Kalian Sultan Pengen Cepet Dapet Artifak Bintang 5 Kalian Bisa Gacha Disini Tapi Kalo Kalian Free to Play Kalian Bisa Bertani Di Dungeon Atau Di Aktifitas Lainnya Yang Ada Di Tower 4 Tasi Untuk PT Sama Tidak Akan Reset Kalo Kalian Dapet Di 10x Pool 20x Pool Kalian Bisa Dapet Beberapa Artifak Yang Ada Disini Kalo Kalian Ampas Kalian Juga Bisa Beli Di Toko Kalian Bakal Dapet Crystal Kalo Gacha Ampas Kalian Bisa Beli Disini Untuk Artifak Nah Untuk Yang Event Ini Juga Sama Yang Event Juga Cuman 1 Sampai 40 Disini Juga Di Red Up Gak Ada Guarantid Jadi Kalian Itu Bisa Dapet Artifak Lain Selain Artifak Atau Metrik Metrik Siliranya Ini kan Metrik Lira Lagi Di Up Tapi Kalo Kalian Apes Bisa Dapet Metrik Yang Lain Jadi Kalian Itu Kalo Mau Gacha Disini Mikir Dulu Kecuali Anda Sultan Gaspol Sampai 4 Set Metrik Ini Soalnya Metrik Ini Bakal Ngaruh Kedemeg Selain Dari Duplikat Karakter Atau Weapon Metrik Ini Bakal Ngaruh Kedemeg Nanti Soalnya Ini Salah Satu Fitur Yang Bisa Nambahin Demeg Ibaratnya Kalo Di Genshin Itu Artipak Nah Gitu Untuk Penjelasan Dari Bender Metrik Sama Sebenernya Cuman Disini Dalamnya Itu Adalah Metrik Atau Artipak Untuk Menunjang Demeg Dari Senjata Kalian Nah Itu guys Untuk Penjelasan Dari Metrik Jadi Kalian Itu Bender Apaan Bang Itu Udah Saya Jelasin Di Video Ini Kita Bakal Lanjut Ke Guide Selanjutnya Oke Untuk Guide Yang Selanjutnya Saya Bakal Memberitahu Di Game Tower Om Pantasi Ini Untuk Open World Untuk Eksplorasi Kalian Itu Bakal Diberikan Sebuah Gadget Gadget Ini Bisa Buat Terbang Seperti Ini Jetpack Terus Buat Lawan Musuh Juga Bisa Misalkan Ada Gadget Lain Nah Ini Misalkan Gadget Lain Ini Itu Bisa Dipakai Lawan Musuh Kita Keluarin Dan Dia Bakal Mengeluarkan Roket Kalau Kita Nyerang Ada Musuh Gadget Ini Bisa Membantu Kita Membantu Melawan Musuh Dia Ngeluarin Roket Terus Gadget Yang Ini Kita Bisa Berubah Jadi Robot Nah Ini Berubah Jadi Robot Nah Untuk Gadget Sendiri Disini Ada Yang SR Terus Ada Yang SSR Kalau Yang SSR Sudah Pasti Banyak Fungsinya Contoh Ini Yang SSR Kalian Bisa Lihat Klik Kalian Bisa Lihat Videonya Nah Ini Gadget Buat Apa Nah Ini Dijelasin Nah Gadget Ini Bisa Kita Masuk Kedalam Sebuah robot Dan Bisa Nyerang Musuh Pake Robot Ini Nah Itu Fitur Yang Dikasih Oleh Tower 4 Asia Untuk Memudahkan Kita Melawan Musuh Di Open World Ataupun Di Dungeon Bisa Pake Gadget Kita Bakal Kasih Tau Fitur Apa Lagi Yang Ada Di Game Ini Oke Guys Untuk Fitur Selanjutnya Disini Kalian Bisa Menggunakan Kendaraan Seperti Ini Disini Saya Mempunyai Motor Jadi Kalian Itu Bisa Pake Motor Untuk Jalan Jalan Di Dunia Tower Rompatasi Jadi Ada Motor Disini Ada Motor Terus Ada Beberapa Kendaraan Lainnya Banyak Ada Pespa Ada Kuda Ada Unta Terus Ada Banyak Motor Harley Davidson Banyak Pokoknya Untuk Jadi Disini Ada Kendaraan Jadi Kalau Kalian Males Jalan Kalian Bisa Pake Motor Mantap Sekali Disini Disini Ada Player Lain Juga Yang Memakai Motor Jadi Kita Kalau Mabar Kita Bisa Motor Motoran Bersama Kita Touring Nah Itu Untuk Fitur Yang Ada Di Tower Ompatasi Jadi Open World Ini Bakal Makin Seru Kita Lanjut Ke Fitur Selanjutnya Oke Disini Saya Bakal Menjelaskan Beberapa Item Yang Harus Kalian Pulung Dan Harus Kalian Cari Di Open World Untuk Yang Pertama Adalah Item Untuk Gacha Nah Bola Merah Ini Kalian Bisa Dapetin Dari Quest Dapetin Dari Eksplorasi Untuk Bola Yang Merah Ini Nah Bola Yang Merah Ini Adalah Bola Yang Kalian Pakai Untuk Gacha Di Banner Limited Nah Untuk Bola Yang Ini Yang Ungu Kalian Itu Bisa Gacha Di Banner Standar Cuman Di Gacha Di Banner Standarnya Gak Ada PT Untuk Bola Yang Ungu Nah Ada Satu Lagi Adalah Bola Yang Warna Kuning Bola Warna Kuning Ini Nah Ini Mana Bola Warna Kuning Bola Warna Kuning Ini Kalian Bisa Dapet Juga Di Open World Jadi Kalian Itu Untuk Gacha Di Banner Standar Kalian Bisa Murung Bola Bola Kuning Dan Ungu Di Open World Jadi Untuk Banner Standar Ini Untuk Bola Kuning Dan Ungu Gampang Didapetin Gak Seperti Bola Yang Merah Bola Yang Merah Ini Agak Langka Kalian Itu Usahain Black Crystal Untuk Kering Ke Bola Yang Merah Jangan Ke Bola Yang Kuning Soalnya Bola Kuning Ini Banyak Di Open World Nah Itu Untuk Item Yang Bola Untuk Gacha Nah Untuk Item Selanjutnya Kalian Itu Ada Item Buat Upgrade Ini Apa Namanya Senjata Nah Item Ini Salah Satu Item Yang Bisa Upgrade Senjata Kalian Bisa Dapatkan Dari Dari Quest Dan Yang Lain Nah Ini Juga Upgrade Untuk Senjata Kalian Terus Ada Item Untuk Upgrade Armor Nah Ini Salah Satu Item Untuk Upgrade Armor Kalian Bisa Dapetin Di Open World Juga Di Quest Quest Terus Ada Item Untuk Upgrade Suppressor Tadi Yang Kata Saya Bisa Namain Damage Nah Ini Juga Kalian Bisa Dapetin Di Dungeon Terus Apalagi Item Item Yang Penting Jadi Kalian Harus Tahu Item Buat Gacha Terus Ini Kotak Kotak Ini Kalian Bisa Unlock Kalian Bisa Dapet Item SSR Atau Item Buat Upgrade Weapon Kotak Kotak Ini Kalian Bisa Unlock Kalian Juga Disini Ada Currency Namanya Gold Nah Upgrade Armor Contoh Saya Munem Pamor Nah Disini Itu Pake Currency Gold Dan Pake Item Jadi Gitu Untuk Ini Juga Untuk Upgrade Upgrade Gold Itu Sangat Penting Asli Kalau Di Genshin Itu Namanya Mora Ibaratnya Seperti Itu Oke Jadi Itu Beberapa Item Yang Saya Udah Jelaskan Jadi Itu Jadi Kalau Ada Item Itu Jangan Sembarangan Upgrade Kalau Bisa Kalian Reset Reset Dulu Apakah Ini Worth Di Upgrade Atau Tidak Oke Untuk Nambahin Damage Lagi Kalian Juga Bisa Nge Up Suppressor Atau Atribute Disini Ada Beberapa Bisa Di Upgrade Kalian Ini Bisa Nambahin Damage Kalian Crit Nya Atau Dari Segi Attack Nya Perisai Pokoknya Bisa Nambahin Damage Kalian Selain Dari Armor Tadi Kalian Juga Bisa Dapet Dari Sini Nah Itu Untuk Fitur Dari Upgrade Suppressor Kita Lanjut Ke Fitur Selanjutnya Oke Guys Di menu Yang Ini Di menu Yang New Nah Disini Kalian Bisa Dapet Beberapa Quest Atau Beberapa Fitur Yang Kalian Bisa Mainkan Di Game Tower Om Patasi Salah Satunya Adalah Daily Bounty World Exploration Ruin Exploration Terus Login Terus Masak Nah Kalian Bisa Beberapa Dapet Beberapa Kegiatan Nah Kegiatan Itu Bisa Dapet Reward Seperti Bola Kuning Buat Gacha Terus Beberapa Kunci Kunci Ini Juga Bisa Buat Gacha Itu Beberapa Fitur Nah Disini Ada Resin Ibaratnya Kalau Genshin Resin Ada 360 Nah Ini Kalian Bisa Gunain Untuk Glute PPP Glute Nah Ini Kegiatan Yang Pake Resin Disini Itu Bisa Kalian Cari Artepak Bintang 5 Atau Metric Bintang 5 Armor Bintang 5 Terus Bahan Untuk Upgrade Weapon Terus Beberapa Item Buat Upgrade Upgrade Yang Lainnya Kalian Jadi Gunain Resin Ini Ada 360 Sehari Kalian Dapet 360 Buat Menghabiskannya Untuk Upgrade Karakter Dan Senjata Kalian Terus Ada Fitur PPP Disini Ada Fitur PPP 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 Sesama Sultan Wailer Lawan F2P Bisa Terus Ada PPP Fitur Orang Biasa Sultan Pake Kesetaraan Yang Sama Untuk Karakter Dan Weapon Sama Semua Nah Itu Ada PPP Model Seperti Itu Ada PPP Jadi Kalau Kalian Pengen Player Competitive Cari Top Global PPP Nah Disini Juga Bisa Tapi Kalau Kalian Pemain Kasual Kalian Bisa Bereksplorasi Di Dunia Astra Ini Ini Namanya Planet Astra Disini Nanti Kalau Update Bakal Ada Planet Selanjutnya Yaitu Planet Vera Ini Gurun Pasir Nah Disini Kalian Pasti Kalau Untuk Global Kalian Kalau Kalian Sudah Tamat Nanti Ada Update 2.1 Kalian Bakal Dianlock Satu Map Yang Satu Map Indah Yaitu Di Planet Vera Yang Nanti Bakal Ada Karakter Keluar Yang Paling Wipe Wable Yaitu Linye Linye Itu Karakter Wipe Wable Jadi Kalian Sebelum Linye Datang Kalian Berpetualang Dululah Di Astra Ini Cukup Indah Disini Ada Map S Terus Ada Map Yang Kayak Hutan Hutan Disini Pokoknya Banyak Guys Pokoknya Kalian Itu Berpetualang Dululah Di Astra Nanti Pindah Ke Pera Untuk Update 2.1 Untuk Open World Saya Bakal Menjelaskan Sedikit Tentang Open World Contoh Ini Ada Ini Adalah Cess Kunci Cess Kunci Ini Bisa Nambah XP Kalian Agar Bisa Dapat Nambah Level Terus Kalian Juga Bisa Bake Kunci Yang Biru Ini Biar Hadiah Lebih Bagus Nah Kalo Kalian Gak Punya Kunci Kalian Bisa Ambil Pake Kunci Yang Merah Ini Gak Pake Kunci Tapi Di Hack Ibarat Ini Saya Pake Kunci Jadi Udah Pasti Ini Reward Harusnya Lebih Bagus Cess Cess Ini Kalian Harus Kalian Ambil Agar Kalian Dapet Resort Untuk Upgrade Karakter Kalian Jadi Kalo Kalian Eksplorasi Kalo Ada Cess Pulung Aja Nah Itu Untuk Sedikit Eksplorasi Nah Mungkin Itu Aja Untuk Guide Kali Ini Biar Videonya Biar Kepanjangan Nah Itu Setidaknya Saya Udah Memberikan Gambaran Apa Aja Yang Bisa Kalian Lakukan Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you Next Time Bye